Dan nampaknya pasangan calon nomor urut tiga akan lebih dulu memberikan keterangan pers dan saat ini sudah berada di red carpet. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Kita sambil menunggu calon pres nomor urut tiga, belum nampak di layar kita. Nampaknya ada di belakang Pak Ganjar ya, ada Pak Mahfud. Yang juga sedang bersama-sama keluarga menuju ke tempat memberikan keterangan pers yang saat ini sudah juga dinantikan oleh para wartawan di sana. Baik, sesaat lagi pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan memberikan keterangan pers di sana pasca debat pamungkas yang baru saja berakhir, yang memiliki tema malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan dan teknologi informasi. Didampingi para tim sesnya di lokasi debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta keluarga mendatangi lokasi keterangan pers saat ini, sudah masuk ke lokasi keterangan pers dan kita akan dengarkan bersama. Ini adalah pernyataan pers dari pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini rombongan saya tiga bis, sorry-sorry kasih jalan dulu karena Silahkan Bapak Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat, saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu, ia menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you dan itu adalah ini, sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat, lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silahkan saya berikan kesempatan untuk berapa penanyaan Mbak? Kita batasi waktunya Pak, kurang lebih 10 menit. Oke silahkan. Satu, boleh langsung? Silahkan. Silahkan. Silahkan, silahkan. Dari sini saya dengar kok. Dari Metro ya? Yes. Terkait dengan Bansos, saya penasaran. Kenapa pertanyaan terkait dengan Bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies? Mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan Bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik. Bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya. Dan salah satunya adalah pemberian Bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar, dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus. Ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu? Dan sekarang semua menyampaikan itu, maka itu menjadi pertanyaan. Ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo pada kesempatan juga akan saya tanyakan, karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih penanyaan selanjutnya. Silahkan yang di sebelah kiri. Oke, ya masih yang di sebelah kiri, oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari TVR News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai Bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan Bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di main kopoh lukam, apakah membenarkan adanya temuan pengotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk Bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters? Mengingat ini adalah debat terakhir, debat Pak Mungkas. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih Pak. Baik Mas, terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silahkan Pak. Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran, lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail. Kalau kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini konainya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak. Bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim SES untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih.